Halo guys, kembali lagi dengan gue Panda di acara bahas anime. Pada episode kali ini gue akan bahas part menarik dari anime Classroom of the Elite terkait hubungan antara Yosuke Hirata dan Kei Karuizawa. Sebelumnya gue perkenalin dulu Hirata dan Kei pada kalian. Mereka berdua sama-sama murid kelas 1D SMA Koudo Ikusei. Hirata digambarkan sebagai sosok pemimpin kelas 1D. Pada animenya season 1 episode 1, Hirata mengusulkan kepada teman sekelasnya untuk masing-masing dari mereka memperkenalkan diri. Ayano Kouji langsung berprasangka bahwa Hirata cocok sekali menjadi ketua kelas 1D. Hirata merupakan siswa yang populer, dia jago olahraga, prestasi akademiknya pun juga bagus. Bahkan kepopulerannya tidak hanya di kelas 1D saja, tetapi juga sampai ke kelas lain. Pada ujian di pulau terpencil, Hirata sangat menunjukkan figur seorang pemimpin. Hal itu terlihat ketika Hirata sedang membagi-bagi tugas untuk teman sekelasnya. Bahkan Horikita sempat bingung kenapa Hirata bisa ditempatkan di kelas orang menyimpang, yaitu kelas 1D. Kita beralih ke Kei Karuizawa. Kei digambarkan sebagai sosok cewek populer di kelas 1D selain Kikyo Kusida. Penampilannya sangat feminim, dia memiliki rambut panjang diikat berwarna kuning. Dia juga digambarkan sebagai cewek yang boros, terbukti dari cara dia langsung menghabiskan 100 ribu poin yang dimilikinya untuk berbelanja fashion dan aksesoris. Jadi dia berusaha mendapatkan poin-poin selanjutnya dengan cara mendekati seluruh cewek yang ada di kelas. Sekarang kembali ke topik. Pada animenya season 1 episode 7 terungkap fakta bahwa Hirata dan Kei berpacaran. Hal itu ditunjukkan ketika Hirata dan Kei yang sedang jalan berdua tidak sengaja berpapasan dengan Horikita. Sampai season 1 berakhir pun kita masih beranggapan kalau mereka berdua berpacaran. Lantas apakah benar Hirata dan Kei itu berpacaran? Gue coba lanjut baca manganya. Jadi setelah ujian di pulau terpencil selesai, ada ujian baru lagi ternyata, yaitu ujian khusus. Gue juga gak ngerti konsepnya ujian baru ini. Intinya ujian khusus ini berhubungan dengan target dan pengkhianatan. Dimulailah pembagian kelompok. Masing-masing kelompok berisi 14 anak dan terdiri dari beberapa anak dari masing-masing kelas. Terdapat 4 anak dari kelas 1D yang bergabung ke kelompok kelinci. Yaitu Ayano Kouji, Kei Karuizawa, Sotomura, dan Yukimura. Lalu dari kelas 1C ada Ibugi, Manabe, Yabunanami, dan Yamashita. Dari kelas 1B ada Ichinose, Hamaguji, dan Beppu. Lalu dari kelas 1A ada Takemoto, Majida, dan Morishige. Tidak diketahui kejadian sebelumnya, tapi dalam kenyataannya Kei telah berbuat kejahatan kepada salah satu murid kelas 1C bernama Rika. Sepertinya Rika telah memberitahu teman-temannya yaitu Manabe, Yabu, dan Yamashita bahwa dia telah dibully oleh Kei. Kei yang mengetahui bahwa Manabe dan kawan-kawan bersikap sinis terhadapnya, akhirnya mencoba mendekati Majida untuk meminta perlindungan. Sepertinya Kei ini memang tipe cewek penggoda. Majida pun luluh dengan rayuan Kei. Melihat Kei yang sedang bersama Majida, Manabe dan kawan-kawan tidak jadi mengintrogasi Kei. Ayano Kouji yang baru datang di tempat itu hanya bisa terheran kenapa Kei tidak pergi bersama Hirata. Singkat cerita, Manabe dan kawan-kawan berhasil memojokkan Kei. Yukimura dan Ayano Kouji hanya mengintip di balik pintu. Yukimura sudah mengetahui karakter Kei yang selalu memprovokasi orang-orang untuk membencinya. Manabe dan kawan-kawan mulai beraksi mengintrogasi Kei untuk mengakui perbuatannya. Kei awalnya mengelak dengan berpura-pura tidak mengingat perbuatannya. Tapi semakin lama, Kei semakin terpojok. Kei semakin memperlihatkan sisi aslinya dan akhirnya menangis ketakutan. Dari balik pintu, Ayano Kouji mencoba menganalisa bahwa sifat alami seseorang muncul ketika mereka sedang tertekan. Yukimura yang tidak tahan melihat Kei yang semakin terpojok akhirnya keluar untuk membubarkan mereka. Setelah melihat kejadian itu, Ayano Kouji mencoba menganalisa Kei. Di balik sosok pemimpin yang dimiliki Kei dan sisi rapuhnya sepertinya tidak hanya karena diancam. Singkat cerita lagi, Kei mengajak ketemuan Hirata, tapi Hirata mengajak Ayano Kouji bersamanya. Hirata secara terang-terangan bilang bahwa Kei mengadu kepada Hirata soal pembulian terhadap dirinya dan menyuruh Hirata untuk membelanya dan membalas perbuatan Manabe dan kawan-kawan. Hirata juga bilang bahwa ini bukan Kei yang biasanya. Kei bukan tipe orang yang akan melawan kekerasan dengan kekerasan. Hirata meminta Kei untuk memikirkan cara berdamai dengan Manabe karena bagaimanapun ini memang salahnya Kei. Kei akhirnya merengek kepada Hirata untuk melindunginya. Hirata bilang kepada Kei memang dia akan melindungi Kei tapi bukan dengan cara membalas orang lain dengan menyakitinya. Akhirnya Hirata mengungkapkan bahwa dirinya dan Kei bukanlah pasangan nyata. Hirata masih tetap pada pendiriannya untuk tidak membalas Manabe dengan kekerasan meskipun Kei masih keras kepala. Kei masih meminta pertanggung jawaban Hirata untuk melindunginya. Hirata memang ingin membantu Kei dengan cara mengobrol kepada Manabe bahwa Kei akan meminta maaf. Kei sangat marah karena kemauannya tidak dituruti oleh Hirata. Mereka akhirnya putus. Hirata akhirnya mengakui bahwa hubungannya dengan Kei selama ini tidak nyata. Hirata bersedia menjadi pacar Kei karena dia ingin membantunya. Hirata akhirnya bercerita tentang masa lalu Kei. Di masa lalu Kei adalah korban bullying yang mengerikan. Dengan memberi Kei posisi sebagai pacarnya, pelan-pelan Kei bisa keluar dari masa lalunya. Hirata juga bercerita di masa lalunya dia tidak berhasil menyelamatkan temannya bernama Sugimura yang telah dibully. Dan menyebabkan Sugimura mati otak. Hirata ingin bertobat dengan cara menyelamatkan seseorang yang posisinya sama seperti Sugimura. Itulah kenapa dia mau berpacaran dengan Kei. Oke itu tadi adalah bahas anime episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di acara bahas anime episode selanjutnya.